What's up, guys, semua fans? Welcome back to Time Out! Balik berenggara kipadila, kita kembali lagi info basket harian untuk edisi 26 Agustus 2020. Sebelum kita mau mulai episode di Time Out hari, guys, gue mau ingetin aja nih, jangan lupa untuk support brand gue yaitu No Limits. Bagi kalian yang sedang mencari kaos ataupun celana yang keren untuk bermain basket, nah, kalian bisa langsung aja tuh search produk-produknya No Limits di Tokopedia. Oke, langsung aja kita masuk ke episode Time Out hari ini. Hal pertama yang kita akan bahas jelas adalah Supernova Performance by Jamal Murray. Nah, Jamal Murray ini membantu timnya Denver Nuggets untuk memperpanjang nafasnya mereka di NBA Playoffs setelah berhasil menang dengan score 117-107 atas Utah Jazz. Artinya sekarang skornya atau kedudukannya adalah 3-2 untuk Utah Jazz. Sayang banget tadi Utah Jazz, menurut gue mereka tuh punya kesempatan untuk menyelesaikan series ini dan berjalan lanjut ke semifinal. Tapi ternyata mereka memberikan sebuah hadiah untuk Denver Nuggets. Karena mungkin Denver Nuggets juga belum mau pulang dari bubble, mungkin mereka masih betah di bubble. Jadi, mereka berhasil melakukan comeback dan berhasil memenangkan pertandingan ini. Kenapa gue bilang ini adalah sebuah hadiah? Karena menurut gue banyak sekali adjustment yang tidak dilakukan oleh Queen Snyder, terutama di babak kedua. Tapi kita ngomongin Jamal Murray-nya dulu. Nah, Jamal Murray ini kita tahu kemarin baru aja mencetak 50 poin. Dan sekarang dia mencetak 42 poin di pertandingan ini. Dan yang gue paling impress adalah di dua game ini, dia zero turnover. Gokil banget untuk seorang guard yang ball dominant dan juga bermain minute-nya tinggi sekali. Untuk bisa zero turnover ini menurut gue adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Oke, babak kedua jelas jadi pembeda untuk Denver Nuggets. Dimana Denver Nuggets defense-nya lebih bagus. Dia hanya membiarkan Yuta Icisa yang mencetak kalau nggak salah dari 44 poin. Tapi Jamal Murray-nya menggila. Dari 42 poin dia cetaknya 33-nya di babak kedua. Dan 33 poin itu dia dapatkan dari 14 per 20 tembakannya. Dan satu 360 layup yang cantik sekali di depannya Rudy Gobert. Nah, gue sebenarnya jujur impress banget dengan permainan Jamal Murray. Hari ini ada dua play yang menurut gue tuh dia pemain yang hebat banget lah pokoknya. Yang pertama adalah saat dia melakukan drop pass kepada Jeremy Grant. Lalu Jeremy Grant-nya di block dan dia masuk lagi inbound dan mengambil bolanya. Lalu dia langsung lihat shot call-nya di seberang lapangan. Dimana dia lihat udah mau habis, dia langsung muter, langsung ditembak, bolanya masuk. Lalu ada satu lagi di 22 detik terakhir. Dimana dia melakukan draft. Nah, untuk pemain yang lagi on fire banget kayak Jamal Murray. Biasanya jarang ngoper kan. Pasti mau coba finish. Tapi dia melihat Jokic itu di corner kosong banget. Akhirnya di kick out. Dan Jokic pun berhasil melakukan 3 point shot. Dan Dan Bernagas pun akhirnya memenangkan pertandingan ini. Menurut gue, dua play itu membuat dia separate dengan pemain-pemain lain. Menurut gue dia udah di level yang sangat superstar lah boleh dibilang lah. Dan memang ini sekarang saat playoff ini pemain-pemain muda yang berumur 23 tahun ya. Oke, semuanya keluar semua. Jason Tatum kayaknya belum 23 sih. Tapi Jason Tatum, Jalen Brown, Darvin Mitchell, dan juga Jamal Murray semua bersinar. Jadi ini masa depannya NBA di tangan anak-anak muda ini sangat cerah sekali. Oke, hari ini Jokic luar biasa juga. Dia 31.7 dari 11 3 point shotnya. Dan ada beberapa adjustment yang dilakukan dari pick and roll defense-nya. Denver, lalu juga mereka mengeluarkan Paul Millsap. Nggak mainin dia lagi karena dia bener-bener di-abuse banget sama Utah Jazz menurut gue di offense dan juga di defense. Nah, mereka memainkan kombinasi yang lumayan unik nih. Ada P.J. Dozier, Michael Porter Jr. dan juga Jeremy Grant. Nah, P.J. Dozier ini menurut gue bagus banget sih masukan ini. Menurut gue mungkin ntar di game berikutnya, di game ke-6 dia akan mendapatkan menit lagi nih kayak di quarter ke-4. Sedangkan Michael Porter Jr. oke offense-nya. Tapi dia tadi beberapa kali membuat mistake yang hampir membuat Denver Nuggets kalah sih menurut gue. Jadi, next game dia harus play better sih for Denver Nuggets. Oke, sekarang kita pindah ke Utah Jazz. Oke, kenapa gue bilang ini seperti hadiah untuk Denver Nuggets? Karena menurut gue tadi itu mereka bisa banget menang. Mereka unggul 15 point. Setelah itu effortnya tuh nggak ada menurut gue. Setelah itu kayak apa ya? Kayak dia tuh pasif banget offense-nya. Mereka tuh kayak nungguin Donovan Mitchell dan juga Mike Conley untuk nyatak poin. Lalu juga Rudy Gobert. Sering banget dioper bolanya terus dia lepas. Lalu juga Joe Ingles sama Royce O'Neal. Itu beberapa kali memiliki wide open 3 point shot. Tapi dia sedikit hesitate banget gitu. Jadi, takut kayak agak ragu gitu menurut gue untuk ngembak 3 point. Jadi, itu sayang sekali. Lalu juga saat defense ada pemain dengan nama Georges Nuggets. Yang ini di-attack terus men sama si Denver Nuggets. Dan itu nggak diganti-ganti sama si Quinn Snyder. Lalu ada juga Jamal Mory. Kalau gue tadi perhatikan Jamal Mory ini kagak ada double team ya. Jarang banget kayak di double team. Jadi, ini kayak nggak ada defensive adjustment dari Quinn Snyder. Padahal biasanya Quinn Snyder itu out coach si Mike Malone. Kali ini, beliriannya Mike Malone menurut gue yang out coach si Quinn Snyder. So, itu adalah dari gue. Tadi sayang banget menurut gue kalau Jordan Carson bisa main lebih banyak. Mungkin juga bisa berbeda. Mereka butuh offense banget. And then, Royce O'Neal tadi. Wah, ini sayang banget. Dia udah bagus banget beberapa game track ini menurut gue. Tapi tadi dia ragu-ragu untuk nembak. Sehingga dia melakukan traveling. Dan itu turnover yang crucial banget. Dan itu menurut gue jadi pembedanya di pertandingan ini. Oke, itu untuk pertandingan pertama antara Utah Jazz melawan Denver Nuggets. Sekarang kita pindah ke tim gue. Yaitu Los Angeles Clippers yang menang. Wah, luar biasa menangnya. Dominant sekali. 154-111 atas Dallas Mavericks. Oke, gue seneng tim gue hari ini mendominasi menang. Lalu PG juga udah balik lagi seperti PG biasanya. Tapi menurut gue kemenangan ini tercoreng oleh Marcus Morris. Oke, jujur gue udah lihat beberapa kali tadi free throw-nya itu. Eh, free throw-nya. Replay-nya itu kelihatan banget kalau Marcus Morris. Memang menurut gue. Kalau menurut gue itu sengaja dia menginjak ankle-nya si Luka Doncic. So, gue lalu ilang respect dengan Marcus Morris. Kalau menurut gue NBA harus suspend dia sih. Mungkin untuk series ini ataupun untuk berapa game gue gak tau. Tapi yang pasti dia pantas banget untuk di-suspend. Apalagi dia, tadi si Luka Doncic juga bilang, Gila sih Marcus Morris ini trash talk gue the whole game. Gue gak even mau ngomong sama dia gitu. Jadi, Marcus Morris ini, waduh bad edit banget menurut gue. Sangat disayangkan. Padahal hari ini menurut gue Clippers hampir perfect. Mainnya mereka dominan sekali dalam offense, juga dalam defense. Oke, sekarang kita ngomongin banyak sekali sih memang yang benci sama tim Clippers ini sekarang ini. Mungkin dari juga selebrasi yang agak berlebihan sama bench-nya. Lalu juga kita lihat memang kelakuannya Marcus Morris kayak gini. Ini udah pernah kejadian kok halal. Waktu dulu dia mau nyikut mukanya Justin Anderson ya. Waktu lawan Washington Wizards. So, it's nothing new. Tapi menurut gue tadi bener-bener gak, aduh gak, gak gentleman banget lah. Untuk menginjak kakinya Luka Doncic yang memang sudah tercederang, sudah cedera. So, itu gue sedih banget ya pas liat itu. Tapi, sekarang kita ngomongin PG-13, PG-13, Paul George. Kemarinya memang kita tau tekanannya banyak sekali. Orang banyak sekali yang bilang pandemic pee. Juga dia sampe matiin komen Instagramnya. Tapi kayaknya sekarang udah boleh nyalain lagi lah. Dan memang gue juga main mikir, ini slump lah. Ini, it happens. Lalu dia tadi membuka dirinya bahwa dia memang sempet kayak agak stress kayaknya di, apa, di bubble ini. Kayak dia bilang, the bubble gets the best of me. Terus dia bilang memang ada masalah dengan mentalnya sendiri. Tapi, semoga aja hopefully he'll be, he is good now. Dan semoga kedepannya dia juga bisa bermain bagus terus untuk Clippers gue. Agak bisa jadi juara dong. Oke, hari ini Paul George jelas 35 poin. 12 dari 18 tembakannya. So, he is back. Back to playoff pee. Semoga aja dia bisa konsisten setelah ini. Lalu, Kawhi. Kayaknya kemarin ngeliat timnya dia, mantan timnya Raptors. 150 poin. Langsung dia bilang, wait up. Hold my beer. Wah, langsung dia hari ini membantu timnya untuk mencetak 154 poin. Kawhi sendiri juga unstoppable. Menurut gue, orang kayaknya udah agak fokusnya ke Marcus Morris dan juga Paul George menurut gue hari ini. Tapi menurut gue hari ini yang mainnya paling bagus mungkin adalah Kawhi Lander yang selesai dengan 32 poin. Oke, Harrell. Montress Harrell juga kayaknya udah mendapatkan ritminya dia lagi. Dia hari ini selesai dengan 19 poin. Energinya luar biasa banget. Hari ini Montress Harrell gue harapkan juga dia bisa stay like this. And then juga masih ada Luwil yang juga main bagus menurut gue. Oke, selain itu. Doncic hari ini. Wah, dia kayaknya memang butuh sosoknya Chris Tapps for Zingis ya. Dan menurut gue, ini juga kayaknya mereka nontonin Doncic ya. Saat offense berharap Doncic bisa 40 poin lagi. Tapi ternyata tadi hari ini defense Clippers lumayan merepotkan pergerakannya Doncic. Jadi Doncic hanya 22 poin aja. Ya, I think they need KP next game. KP hari ini gak bermain lagi. But, oh man. Gue harapkan Clippers gue menang game ke-6 sih. Kalau enggak, kalau dia ke game ke-7. Itu pressurnya semua akan ada di Clippers. Sedangkan untuk Dallas mereka akan ping tulus. Jadi, gue berharap banget sih Clippers gue bisa stay like this. Dan ini statement win. Statement win banget menurut gue. Apalagi udah banyak orang yang doubt Clippers. Everybody said that Clippers bakalalah di 6 game gitu. Tapi, hari ini statement win. Hopefully, they can keep it up for game 6 nanti ya. Oke, sekarang kita pindah ke berita NBA. Ada Yanis yang memenangkan Defensive Player of the Year. Ini, dia pantas banget untuk memenangkan Defensive of the Year. Dia lead the NBA in Defensive Rating, Defensive Rebounds, Defensive Box, Plus Minus. Nah, terus tadi kalian udah ada yang nonton belum? Interview Yanis sama Shaq. Itu Shaq lucu banget. Dia dari kemaren tuh memang nyobain ya. Sama si Doncic, dia nyobain ngomong Slovenian. Terus sekarang dia ngomong, coba ngomong bahasa Yunani. Tapi si Yanisnya bingung. Gak even ngerti, cuma ngerti satu kata doang. Congratulations. So, if you guys haven't seen it, coba nonton Inside the NBA. Tadi itu lucu banget sebenernya gue interview-nya. Dan ada berita yang kurang menyenangkan untuk para fans-nya Portland Trail Blazers. Damien Lert, ternyata MRI-nya memperlihatkan kalau dia ada knee sprain. Jadi, dia tidak akan bermain di game kelima besok untuk Portland Trail Blazers. This is a big news banget. Very hurtful news juga untuk para fans-nya Blazers. Tampaknya mereka akan susah besok kalau melawan Los Angeles Lakers. Oke, sekarang kita pindah ke berita lokal. Nah, berita lokal ini ternyata fotografernya tim nasional Indonesia, Arya, mengabulkan permintaan gue untuk dia membuat video. Ini videonya keren banget. Memang videonya gak terlalu lama, tapi harus kita bisa mengintip dikit lah. Kira-kira latihannya tim nasional Indonesia kita seperti apa. So, let's check out the video from Arya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Arya, thank you so much untuk videonya. Semoga lo bakal bikin video-video lainnya agar kita masih bisa terus stay up to date juga dengan kondisinya tim nasional yang ada di Bandung sekarang ini. So, stay healthy everybody in Bandung. Dan juga tetap fokus dan tetap semangat latihannya. Nah, gue baru aja tadi selesai ngobrol dengan CEO-nya IBL. Sedang meminta akses untuk IBL Playoff. Gue pengen banget bikin video highlights-nya IBL Playoff nanti. Semoga juga bisa gue kasih itu ke kalian semua. Gue pengen bikin angle yang sedikit zoom-zoom gitu. Kayaknya asik ya dari pinggir lapangan kalau bisa. Jadi, doain aja guys. Gue mendapatkan akses dan dikabulkan sama IBL untuk membuat highlights saat IBL Playoff nanti. Kayaknya akan seru ya. Siapa tau gue juga bisa interview pemain ataupun gimana. Gue udah lama banget gak interview pemain. Gue kayaknya udah agak lupa cara interview gimana. Kemarin tuh mikir ya, pengen interview siapa yang asik ya sekarang ini. Terus kayak mikir ya, kira-kira nanyainya apa ya. Oke, udah lama, udah 4 bulan, 5 bulan gitu gak interview orang. So, aduh kayaknya next interview bakal tegang banget sih kayaknya nanti ya. So, itulah guys. Video timeout gue hari ini. Seperti biasa, gue mau bilang thank you so much untuk semuanya. Yang sudah menunggu-nunggu timeout setiap harinya. Gue seneng banget sih. Sekarang ini semakin banyak yang komen. Jadi, gue bisa semakin ngobrol-ngobrol juga. Dan bisa lihat aja sih. Kira-kira pendapatnya orang tentang game ini gimana. Tentang game itu gimana. Pemain ini gimana. Jadi, gue seneng sih. Tiap hari gue baca pasti komennya guys. So, thank you so much. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa subscribe. Thank you so much. I'll see you guys tomorrow. Peace.